Om Sosiasu, perkenalkan nama saya Ima Dili Siawan, absen 11, saya dari kelas 1143. Apa kamu tahu Frans Kaisipo? Dia betul pahlawan Indonesia yang ada di dalam uang pecahan 10.000 rupiah. Frans lahir di Pulau Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Dia pernah sekolah guru agama Kristen di Manakwari dan sekolah kursus pegawai Papua, Papua Bestur School di Kota Nika, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Awal perjalanan kehidupan Frans Kaisipo. Frans mengenyam pendidikan di beberapa sekolah antara lain, sekolah rakyat pada tahun 1928-1931, LVPS Korido 1931-1934, sekolah guru normalis di Manakwari 1934-1936, dan Papua Bestur School, 1952-1954. Selain itu, ia juga pernah mengambil kursus sekolah pemumpraja di Kota Nika, mempertemukannya dengan Sugoro Atmoprasudjo, salah satu seorang guru yang juga sempat mengajar di Taman Siswa Kehajar Dewantara dan aktivis dari Patai Indonesia Partindo. Melalui Sugoro, ia familiar dengan nilai-nilai nasionalisme negara Indonesia saat itu, alhasil pola pikir dan aliran politik Frans pun semakin kebentuk untuk menjadi seorang nasionalis pro Indonesia yang kuat. Pencapaian Frans Kaisipo semasa hidupnya Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Frans sembuh dengan memiliki rasa nasionalis yang tinggi, sehingga ia pun menjadi salah satu aktivis perjuangan di Irian Barat yang paling berperan besar dalam usaha bersatunya kembali Irian Barat dengan Republik Indonesia. Demi menunjukkan tekadnya, Frans menjadi pelopor berdirinya Partai Indonesia Merdeka yang disingkang PIM pada tanggal 10 Juli 1946, kemudian disusun oleh keikut sertaan sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Malino pada tahun 1946, yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Di kemudian hari, Soekarno lah yang membuat akronim Irian menjadi ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Tapi pada awalnya, sosok Frans lah yang terpikir untuk mengganti nama Papua menjadi Irian. Pasalnya, ia merasa bahwa orang-orang di suku lain melayakan hinaan ketika menyebut nama Papua di sisi lain. Irian juga mengganti nama Netherlands New Guinea yang termasuk dalam bagian integral dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketika hadir dalam Konferensi Malino, ia mengusulkan nama Irian yang berarti Sinar Masahari yang menghalangi kabut di laut sebagai nama substitut dalam penyebutan wilayah Papua. Sayangnya, usulan tersebut tidak diterima. Pada 1948, Frans menjadi pelopor pergerakan biak melawan Belanda. Irian juga menolak untuk menjadi delegasi Belanda dalam Konferensi Meja Buntar pada tahun 1949. Oleh karena itu, ia harus rela untuk mendekam di balik jeruji besi atau penyara dari tahun 1954 sampai 1961. Setelah bewas dari penyara, Frans tidak serta-merta jadi apok untuk berjuang sebagai seorang nasionalis. Sebagai rakyat Indonesia, IISI, untuk membantu prajurit Republik Indonesia di Mamika, perjuangan Frans dan rekan-rekannya melepaskan diri dari Belanda pun membuahkan hasil manis, yakni dengan ditandatangannya Perjanjian New York pada tahun 1963 yang berbunyi bahwa Belanda harus menyertakan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia. Setelah menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Indonesia, masyarakat Irian Barat pun setuju untuk bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Frans kemudian diangkat sebagai gubernur Provinsi Irian Barat untuk periode 1964 sampai 1973. Frans bersertakan rekan-rekan aktivis perjuangan lainnya menjadi orang pertama yang melakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan mengumumkan lagu Indonesia Raya di tanah Irian Barat. Mereka melakukannya pada tanggal 31 Agustus 1945 beberapa hari berselang setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pada 1972, Frans kemudian pindah ke ibu kota untuk dilantik menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR disusul oleh bergabungnya ia pada tahun 1973-1979 sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Masa-masa akhir, Frans kaisi ibu. Frans menyatakan wafat pada tanggal 10 April 1979 karena serangan jantung untuk menghormati jasa-jasa beliau sebagai peolawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 14 September 1993 dan pengabdiannya wajah Frans pada cetakan uang Rp10.000 versi terbaru yang dirilis Bank Indonesia pada tanggal 2016 lalu. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal milik tentara angkatan laut dan nama bandara di Biak, Papua. Alasan saya memilih beliau yaitu karena saya kagum dengan kegigihan dan pantang menyerah yang sangat luar biasa untuk mempersatukan Papua dan Indonesia. Sekian biografi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.